Anak cewek ini bernama Nani Dan suatu hari kepala dia itu gatel banget guys Dia pun garuk-garuk terus kepalanya karena sudah tidak tahan lagi Kemudian ibu yang mengetahui kalau ada kutu di kepala si Nani Akhirnya menggunakan serit untuk menyisir rambut si anaknya itu Ketika lagi menyerit, si Nani pun berteriak kesakitan guys Sampai-sampai rambutnya pada rontok gini Esokan harinya, si Nani pun pergi sekolah menggunakan topi Ketika sampai di sekolah, dia pun diejekin sama temen-temennya tuh Sampai-sampai topinya dilepas gini Temennya itu pada kaget dan merinding melihat kepala si Nani guys Kemudian ibu guru datang dan si Nani pun langsung memeluknya tuh Tapi si ibu guru juga kaget dan mau bicara dengan orang tuanya Ibu guru akhirnya memberikan izin untuk Nani sampai keadaan kepalanya sudah membaik Malamnya si Nani disedit lagi tuh Seperti biasa, dia teriak kesakitan Saat itu, kutu-kutu si Nani sudah mulai masuk ke kepalanya Setelah itu, wajah Nani jadi aneh gitu Dan ternyata si Nani sekarang sudah berubah jadi lanjut part 2 Part 2 Setelah menyerit si Nani, mereka pun pergi tidur Dan ketika lagi enak tidur, tiba-tiba si ibu mulai gatal-gatal karena ketularan si Nani Dan dia pun juga aneh seperti Nani Keesokannya, si Nani mau pergi sekolah tuh Dia juga memakai kerudung untuk menutupi kepalanya Ketika sampai di sekolah, si ibu guru jadi kaget tuh karena melihat ada si Nani Dan teman-temannya juga mengusir Nani karena takut ketularan Ibu guru pun memanggil Nani dan berbicara kalau semuanya bakal baik-baik saja Tapi tiba-tiba kerudung Nani terlepas dan nyangkut di tangan si ibu guru Si ibu guru yang jijik langsung melempar kerudung itu ke para murid Sampai-sampai jadi lempar-leparan gini, si Nani pun tertawa dengan nada serem tuh Dan bukannya jadi serem gini Keesokan harinya, semua orang sudah berubah menjadi seperti Nani Ternyata, semua orang-orang itu sudah dikendalikan oleh kutu yang memasuki kepala mereka Dan mereka semua ingin menguasai manusia guys Terima kasih telah menonton!